Saya kena tipu, Karni Ilyas sampai bengong, Edi Darmawan Salihin tuding Netflix milik Jessica Wongso. Sosok ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, makin menjadi perhatian netizen setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee & Jessica Wongso dirilis oleh Netflix. Film dokumenter tersebut kembali mengangkat perjalanan kasus kopi Sianida yang menyebabkan Jessica Wongso harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin termasuk salah satu narasumber oleh tim produksi Netflix, guna mengungkapkan bagaimana kasus tersebut terjadi kepada anaknya. Terkini, ayah Mirna tidak setuju dengan isi yang disampaikan oleh film dokumenter tersebut. Diceritakan, jika Jessica Wongso harus menanggung hukuman yang tidak terbukti di pengadilan atas dakwaan yang dituduhkan jaksa. Dalam wawancara bersama jurnalis senior, Karni Ilyas, ayah Mirna, Edi Darmawan, mengaku jika ia telah tertipu dengan film dokumenter Netflix. Edi Darmawan pun meminta agar tidak mempercayai Netflix. Bahkan, Edi Salihin menyebut jika Netflix ialah milik Jessica Wongso, narapidana pembunuh Mirna. Jangan percaya Netflix, Netflix itu kaya, yang punya Jessica Wongso di Singapura, ujar Edi Darmawan Salihin. Pernyataan Edi Darmawan ini pun, kemudian diteruskan dengan mengungkapkan jika Netflix ialah pembohong. Si bule, Netflix, ini sewa kamera, saya juga kena tipu, sambung Edi Salihin. Apa yang dikatakan Edi Darmawan ini pun, membuat Karni Ilyas bengong. Ekspresi bengong Karni Ilyas pun mencuri perhatian netizen. Momen Karni Ilyas ini pun dibagikan ulang oleh Instagram lambe garis bawah turah. Netizen pun, nampak terlihat kebingungan akan pernyataan ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Wah, Pak, saya bingung. Omongan bapak itu saling bertentangan loh. Bilangnya ortu Jessica jatuh miskin karena bayar pengacara. Kok sekarang bisa punya Netflix Jessica? Pie, Pak. Terima kasih telah menonton!